assalamualaikum hai teman-teman semuanya di video kali ini saya share bikin bolu coklat kacang ya teman-teman ini cocok disajikan dengan kopi ataupun teh boleh juga untuk ide jualan ataupun snack di berbagai acara ya acara arisan ataupun sebagainya ya teman-teman untuk cara bikinnya simak videonya sampai selesai ya bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa supportnya ya subscribe like comment dan bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak ya untuk bahan yang saya gunakan ya teman-teman ada kuning telur margarin yang sudah dicairkan lalu tepung terigu gula pasir putih telur dua butir ya teman-teman kemudian kacang cincang santan coklat bubuk kemudian vanili baking powder dan garam ya pertama saya mau ayak dulu untuk tepung terigunya ya teman-teman lalu saya tambahkan juga dengan baking powder berikut coklat bubuk ini diayak supaya nanti tidak ada tepung yang bergumpalan ya teman-teman kemudian saya tambahkan juga dengan vanili lalu tambahkan juga dengan margarin lalu ini saya aduk tambahkan kuning telur lalu ini saya aduk selanjutnya saya tambahkan dengan santan secara bertahap ya teman-teman lalu ini diaduk semua sampai semua bahan ini tercampur merata nah setelah tercampur merata selanjutnya ini saya sisikan dulu teman-teman berikutnya saya siapkan satu wadah lalu tambahkan putih telurnya kemudian saya mixer dulu ini sampai berbusa ya teman-teman nah setelah berbusa seperti ini saya tambahkan garam berikutnya saya mixer kembali ya ini saya mixernya dengan kecepatan sedang aja ya teman-teman lalu saya tambahkan gula pasir secara bertahap sambil dinaikin speed mixernya ya teman-teman ke kecepatan yang paling tinggi ya nah setelah adonannya lembut seperti ini saya matikan mixernya lalu selanjutnya ini adonan putih telurnya saya ambil sedikit berikut saya pindahkan ke adonan coklat kacangnya ya lalu ini saya aduk kembali sampai tercampur merata lalu ini adonan coklatnya ya teman-teman saya tambahkan dengan kacang cincang ya teman-teman kacang cincangnya sudah saya sangrai ya terlebih dahulu tapi ini tidak saya masukkan semuanya ini sebagian aja saya tinggalkan sedikit untuk toppingnya nanti ya teman-teman ini diaduk sampai semuanya tercampur merata nah setelah tercampur merata semua adonan coklatnya saya pindahkan ke adonan putih telurnya kemudian ini juga saya aduk ya teman-teman semua bahannya pastikan benar-benar tercampur merata ya teman-teman ini diaduk secara perlahan aja nah setelah ini adonannya tercampur merata ya teman-teman selanjutnya akan saya pindahkan kemudian ini saya pindahkan adonannya ke loyang ya teman-teman dan loyangnya ini sudah saya olesin dengan margarin dan saya kasih kertas roti selanjutnya saya hentakkan ini supaya udara yang terperangkap di adonannya bisa keluar ya teman-teman sebelumnya ovennya sudah saya panaskan ya selama 15 menit ini saya panggang selama 60 menit ya teman-teman teman-teman bolunya menggunakan api atas bawah di suhu 170 derja celsius ya teman-teman atau teman-teman sesuaikan lagi dengan ovennya masing-masing ya sambil menunggu bolunya matang ini mau saya siapkan ya teman-teman ini saya mau bikin buttercream ya siapkan 1 wadah lalu ini saya gunakan rum butter ya teman-teman 100 gram lalu saya tambahkan juga dengan 1 bungkus susu kental manis kemudian warna coklat ya teman-teman ini sedikit aja 2 tekes cukup ya ini saya mixer ya sampai adonannya mengembang ringan dan lembut ya teman-teman kalau tidak punya butter juga boleh menggunakan mentega ya teman-teman ini saya bikinnya sesuai stock yang ada aja ya teman-teman boleh koreksi rasa ya kalau serasa kurang manis boleh tinggal ditambahin lagi ya susu kental manis atau boleh juga menggunakan gula halus ya tapi bagi saya ini untuk takarannya sudah pas ya teman-teman ini sudah cukup ya dan ini ya hasilnya ya teman-teman bolu coklat kacangnya sudah matang dan ini sudah saya dinginkan selama 3 jam ya teman-teman lalu ini akan saya bagi menjadi 2 bagian ya saya potong selanjutnya ini saya olesin dengan buttercreamnya ya teman-teman pastikan ini bolunya benar-benar dingin ya teman-teman sebelum diolesin dengan buttercreamnya ya kalau tidak nanti buttercreamnya akan meleleh ya teman-teman mencair dengan sendirinya nah diolesin sampai semuanya ini merata ya teman-teman nah setelah tercampur merata berikutnya saya tambahkan dengan topping ini coklat biskuit oreo ya teman-teman yang sudah saya haluskan ini yang bagian krimnya saya tidak gunakan ya ini saya tabur sampai semuanya tercampur merata ya ini untuk toppingnya sesuai selera aja ya teman-teman ini sudah tercampur merata selanjutnya teman-teman ini yang satu bolunya sudah saya olesin juga dengan buttercream ya kemudian saya letakkan di bagian atasnya selanjutnya saya olesin kembali di bagian atasnya secara merata dan di bagian sisinya juga ya teman-teman nah setelah semuanya diolesin merata berikut saya tambahkan kembali dengan topping ya yang bagian atasnya saya kasih dengan topping kacang cincangnya ya teman-teman kacangnya sudah saya sangrai ya terlebih dahulu kemudian ini di bagian sisinya saya tabur dengan coklat biskuit oreonya ya teman-teman ini saya tabur secara merata ya dan ini ya teman-teman bolu coklat kacang oreonya sudah jadi ya lumayan cantik dan pastinya rasanya juga enak ya teman disajikan dengan kopi ataupun teh ini cocok banget ya oke teman-teman terima kasih ya sudah menyimak video saya jangan lupa subscribe like komen dan nyalakan juga lonceng notifikasinya ya agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya ya sampai disini dulu ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati